Intro Hai Sobat Podcast, kali ini Gia sudah berada di daerah yang disebut oleh Kota Udang Tapi kali ini kita tidak akan membahas mengenai Udang, yakni adalah Tari Topeng Dan kita sudah bersama dengan Pak Inu, adalah putra dari maestro Tari Topeng ya Pak? Betul Wah luar biasa, boleh dong Pak diceritain Tari Topeng itu apa sih? Tari Topeng itu kalau kita secara umum, secara nasional lah gitu, memang banyak ya Tapi kalau yang sekarang mungkin saya di Jirbon kan, tadi Jirbon kan gitu kan Jadi Tari Topeng itu ya sama sih seperti umumnya, bahwa tarian, seni tari yang memakai topeng gitu istilahnya Perbedaannya menggunakan topeng tariannya Memakai topeng perbedaannya gitu, jadi secara umumnya sama Sama ya? Kemudian asal usulnya itu dari mana, mengapa bisa ada terciptanya Tari Topeng ini gitu Pak? Ya, jadi kalau istilah asal usul itu mungkin ini terkait sejarah ya istilahnya, seperti itu Jadi asal usulnya dulu pada abad 14-15 itu oleh Sunan, oleh Sunan, para wali Yang terkenal itu Sunan Kalijogo, dan disini di Jirbon itu dengan Sunan Gunung Jati gitu Beliau, apa namanya, beginilah istilahnya, berembung gitu istilahnya gitu Menciptakan sebuah seni tari yang disebut Tari Topeng ini gitu Oh jadi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba, oh mencatuskan kita buat ini gitu Ya, tapi pada waktu itu memang ini kan tentunya bukan tidak beralasan gitu Kenapa beliau itu menciptakan kesenian ini gitu, punya maksud dan tujuan tersendiri gitu Konon pada waktu itu kan istilahnya kan, ini kan Sunan itu kepentingannya adalah untuk menshiarkan agama Masih akan agama, tentunya agama Islam gitu Masih belum, kayak sekarang tentunya istilahnya Islamnya Masih ya, masih dibilang belum ada lah kasar ya, bahkan animisme, dinamisme kan gitu Nah, untuk menyampaikan ajaran agama itu, ya sangat susah gitu Nah, dengan, dengan apa namanya, dengan hasil karya Sunan Kalijoko dan Sunan Gedung Jati inilah gitu Membikin seni, itu dijadikan sebagai media kan gitu Media penyampaian siar Nah, dari situ, Konon katanya ini ya berhasil gitu Berhasil lewat seni ini itu, menyampaikan siar agamanya Jadi sebenarnya di Jawa Barat itu menyiarkan Islam itu bukan hanya dengan wayang Tapi juga dengan tarian kebudayaan-kebudayaan ya? Ya, bahkan di Cirebon itu memang banyak kesenian-kesenian yang lainnya juga Ya, hampir semua kesenian itu ya untuk media semua kan gitu Jadi kembali ke topeng ini bahwa Memang kesenian topeng ini diciptakan itu untuk media Nah, istilah bahasanya sih bikin tontonan gitu kan istilahnya Dulu Sunan itu bikin tontonan Testa rakyat? Artinya tontonan yang untuk tuntunan gitu Gitu, jadi tontonan sih bentuknya Tontonan, tapi di situ mengandung tuntunan Tuntunan, ada makna tersendiri ya? Ada makna tersendiri gitu Biasanya itu ditontonkan itu dimana dan biasanya setiap kapan sih? Nah, kalau awalnya dulu itu Sunan itu menciptakan kesenian ini Ditampilkan dengan pola Kalau istilah sekarang sih ngamen ya istilahnya Oh Dengan pola ngamen Atau istilah dulu namanya bebarang gitu Dengan pola bebarang Bebarang itu ya sama ngamen itu Berarti menghasilkan uang ya? Kalau ngamen Nah, disini Makanya tadi ini adalah kepentingannya untuk menciarkan agama Dari tempat ke tempat Dari tempat ke tempat ke tempat yang lain itu Melakukan pagelaran istilahnya gitu Mementaskan kesenian ini Nah, berharap masyarakat atau orang itu berkumpul Untuk menonton kesenian ini Kemudian di sana Di sana itu ada Ibaratnya kalau kita bayar berapa ya misalkan kan gitu kan istilahnya Nah, dulu itu nggak ada istilah bayar Bayar dengan istilahnya Apakah uang, apakah makanan dan seterusnya Enggak Nah, dulu itu Bayarnya itu dengan mengatakan Mengatakan dua kalimat sahadat Oh Allah Iya itu Jadi mereka yang menanyakan Saya mau pengen puas nontonnya Ya gitu kan Ya boleh silahkan nonton Tapi syaratnya gitu aja Dengan membacakan dua kalimat sahadat Wow, luar biasa Jadi syaratnya untuk masuk ke sebuah acara tersebut Harus dengan syarat Ya itu Syarat membacakan dua kalimat sahadat Artinya kan Kalau dalam Islam kan Dengan membaca dua kalimat sahadat itu Istilahnya sudah sah sebagai umat muslim kan gitu Ya, tapi disitu Pak Apakah ada bentrokan atau Wah saya kayak dipaksa ya Untuk masuk Islam atau kayak gitu gimana Nah itu makanya Dulu itu Seperti yang tadi saya sampaikan Sunan Gunung Jati dan Sunan Ngelicagaiku Itu Sangat ini sekali gitu Sangat Sepertinya sudah memperhitungkan sekali Hanya dengan pola itu gitu Dengan pola itu Pola itu Ajaran Itu diterima kan gitu Karena ya Karena disana Gak ada sih Gak ada penolakan gitu Gak ada penolakan Ya mau aja gitu Pada jaman dulu Pada itu Pada kala itu kan gitu Jadi mau aja Nah dengan begitu istilahnya Berhasil lah Istilahnya penyampaian Siar-siar itu Nah lewat seni tari topeng ini Lewat media tari topeng ini Nah ya tentunya Ketika kita Ya orang nonton gitu Ini maksudnya apa Ini maksudnya apa Karena di dalam pertunjukannya itu sendiri Disana ada penyampaian-penyampaian gitu Jadi ini tuh tarian apa Nah nanti akan disampaikan Ini gerakannya bagaimana Karena tari kan Iya betul Ini gerakannya gimana Maksudnya itu apa gitu Dan disini setiap tarian Setiap tarian itu Ada filosofi gitu Ibarat Tarian itu Tarian itu Tarian itu Ya ini lulusunan itu Menciptakan tarian itu Tarian itu sama saja dengan bahasa gitu Makanya tadi Diciptakan itu untuk siar gitu Jadi siarnya gak pakai banyak ngomong gitu Pakainya gerak ini gitu Nah gerakannya itulah yang bisa sebutlah Bisa berbicara kan gitu Tentunya yang lewat penyampaian begini gitu Iya betul Jadi setiap gerakan ada Karena setiap gerakan itu kan Menyampaikan wirasa, wirahma, dan wiraga itu harus Menyatu ya Pak ya Ya betul Ya itu kan Itu kan sebagai Apa Yang dimiliki kita sebagai pelakunya Tentunya kan harus Menyatukan itu kan Biar itu sih Kita bisa menampilkan supaya maksimal Sama penontonnya juga dimengerti Tersampaikan Ya tersampaikan Itu kan sebagai tugas yang Pelakunya atau penarinya itu sendiri kan gitu Tetapi kembali tadi bahwa Di luar itu yang tadi Bahwa kita memiliki wiraga-wirahmanya Tetapi poin-poinnya itu Bahwa ini tarian ini gitu Tariannya berarti kan Kalau tarian A gitu Tarian A berarti ada berapa tarian gitu Berarti otomatis gitu Ibarat kita orang baca gitu Gak boleh ada yang terlewatkan gitu Ibaratnya bacaannya apa titik komanya juga harus jelas gitu Harus semuanya tersampaikan benar-benar jelas Ya sama saja Kalau kita istilahnya orang baca Al-Quran misalkan gitu Ya Baca Arab kan gitu Gak boleh kan ada yang terlewat kan Tidak boleh Biar gak ada arti yang salah kan gitu Ya 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 Itu jadi Di Toritopeng ini lebih kesana gitu Lebih kepada Ya itu tuntunan gitu Tuntunan itu ya Pak Tontonan yang memang untuk tuntunan Apakah sampai saat ini pun masih Ada tuntunan tersebut? Ya tentunya kalau istilahnya masih ada atau tidaknya Memang kita tidak mempungkiri bahwa Sebutlah zaman terus Terus maju berkembang Berkembang dan seterusnya gitu Apalagi sekarang kita sudah dihadapkan dengan Kalau budaya sih budaya-budaya dari yang Bukan budaya kita Dari luar-luar udah banyak banget ya Pak Sehingga akhirnya banyak sekali Penyampaian pertunjukan ini Hanya membutuhkan kebutuhan-kebutuhan tertentu Misalkan ketika kesanaan ini disuruh tampil Hanya menampilkan dalam durasi tertentu Misalkan kan gitu Nah itu kita juga tidak menutup bahwa Sekarang sudah berbagai atau berbagai bentuk jenis pertunjukannya Istilahnya kan gitu penyampaiannya gitu Tetapi tetapi kita terlebih saya Saya pribadi tetap menjaga Tetap menjaga bagaimana Kelestarian untuk Yang tradisinya itu sendiri Stilanya kan gitu Ya kan gitu Karena kan ya seperti ini kan kita Disini bahwa Untuk pertunjukan Tari Topeng itu Ya memang seperti ini ada Diharapkan ya ada gamelannya yang live kan gitu Karena disini ketika ada gamelan yang live itu akan ada Apa namanya Ada penyampaian-penyampaian Kalau bahasa kita cerbun sih ada senggakan-senggakan dari pemain gamelannya Gamelan ini ya Gitu Banyak kemodern banyak budaya-budaya yang dari barat apa dan seterusnya Ya yang sudah masuknya Ya kita tetap menjaga 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 Wah luar biasa Kemudian apa sih Pak perbedaannya Tari Topeng Cirebon dengan Tari Topeng lainnya Kadang di berbagai daerah pun ada Tari Topeng Ya itu tadi Makanya Menjaga Kalau kita di Cirebon sendiri ini kan sudah jelas bahwa Tari Topeng Cirebon ini disitakan untuk mediasi R gitu Istilahnya Nah dalam mediasi R ini tentunya kan ada tahapan-tahapan gitu Sehingga tahapan ini istilahnya topengnya juga bermacam-macam bentuk istilahnya Bermacam-macam wanda istilahnya ini Seperti ini ya Ya seperti ini nih Nah ini kalau di kita di Cirebon ini Bahwa ini tarian ini kalau secara tradisinya pertunjukannya itu nggak bisa dipisahkan gitu Jadi ini satu rangkaian gitu Satu rangkaian Ini kalau sedikit gambarannya karena bahwa penyampaian dalam kesenian Tari Topeng Cirebon ini adalah penyampaian bagaimana Kalau kita tinjau dari kehidupan kita di dunia ini lah istilahnya dunia panah ini gitu Ini gambaran kita kita bisa mengkaji atau bisa belajar dari sini bahwa kita hidup itu dari mulai lahir nanti sampai meninggal dunia Itu akan ada tahapan-tahapan gitu istilahnya kan gitu Nah ini digambarkan di tari topeng gitu Oh boleh dong Pak Nah ini kan yang paling putih Yang paling putih ini kan topeng atau kedok ya bahasa Cirebon sih kedok ya Topeng panji ini yang putih Topeng panji Iya ini topeng panji Nah kalau urutannya dulu ya topeng panji terus ini topeng Samba Samba Iya topamindo Nah terus dari Samba ini rumyang Ketiga Ketiga Terus keempat yang itu temenggung Temenggung Yang kelima ini kelana gitu Oh yang kelima ini kelana Nah itu Nah ini kan kalau dari bentuk ini juga sudah berbeda jelas kan Iya jelas Nah dengan perbedanya ini memang ini ada maksud-maksud sendiri gitu Ada penyampaian tersendiri kan gitu Kalau yang panji ini apa Nah yang panji ini kalau ibarat kita Kalau kita melihat warnanya kan putih gitu kan Putih istilahnya kan sebutlah bersih kan polos Nah ini kalau gambaran tarinya Tarian yang menyampaikan pesan bahwa kita ini sedang orang yang melakukan kejujuran Itu istilahnya apa ya sifat-sifat kejujuran sifat lugu sifat apa dan seterusnya yang sejenisnya gitu Itu ada di tari topeng ini gitu Itu jadi dan ini ya ya sudah tariannya memang seperti itu Sifat-sifat positif yang ada di diri manusia Ya sifat-sifat kebaikan lah gitu kan Ini ada di sini gitu Ada di topeng panji Ya masih polos lah kan gitu ibaratnya masih polos Dan ini topengnya juga ini kan bersih kan gitu Kemudian yang ini nih seperti yang paling dikenal topeng kelana ini Nah yang kelana justru istilahnya apa namanya berbanding terbalik jauh sekali kan dengan topeng panji kan gitu Karena ibaratnya kalau kita istilahnya buka tutup ini buka terus kemudian tutup ini kan gitu istilahnya Nah ini kan sebagai apa ya ya istilahnya berbanding terbalik jauh sekali itu karena ini akhirnya gitu Ketika dari sini terus mengalami perjalanannya ke sana ke sana terus ke sini terus ke sini terakhir gitu Jadi ini ya silahkan aja lah istilahnya mau di istilahkan serakah, angkara murka atau apa dan sebagainya itu silahkan aja Tetapi yang paling pasti kalau ini namanya topeng kelana itu kalau dalam urutannya adalah urutan yang paling terakhir Urutan nomor kelima istilahnya kan gitu dan itu kalau dalam pencapaian kita hidup gitu Kembali lagi kita hidup di dunia lah gitu Kita itu kalau usia-usia kelana itu ya sudah usia puncak gitu Usia puncak? Usia puncak istilahnya yang memang mendekati Sudah langsia? Langsia gitu Sudah mendekati ya mohon maaf istilahnya mau mendekati ajal kasarnya kan gitu istilahnya kan gitu Nah ini gitu jadi kalau kita dari sisi kehidupan dunia panah ini gitu Ini mulai lahir kita itu lahir dan ini berakhir kan gitu Akhirnya berakhir di topeng kelana Nah itu dan memang iya ini ngelihat topengnya kan itu kan apa namanya Lebih sangar ya? Nah gitu lah Nah ini jadi nampak sekali bahwa ini memang pasti gerakannya juga ya memang ini gerakannya keras gitu Keras istilahnya enerjik ya tegas Pokoknya ya begitulah keras 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 gerakan itu nggak ada pelannya gitu Ini di kelana Wow di kelana ini ya Ya Tapi apakah ini ditarikan berbarengan kah? Atau satu persatu biasanya pak? Nah itu juga Kalau kembali lagi saya menyampaikan ini tradisinya gitu Tradisinya kalau yang tradisinya ini nggak bisa ditarikan bareng gitu Oh nggak bisa ya? Jadi makanya ini berurutan gitu Karena tadi di awal Harus satu persatu? Ya tadi di awal bahwa ini adalah perjalanan hidup kita gitu Kalau kita jadi satu kan gitu Ini berarti kita itu bisa dibilang ini maksudnya pertunjukan apa kan gitu kan Tapi karena ini memang adalah pertunjukan adalah perjalanan kehidupan dari yang paling putih sampai yang merah gitu Jadi makanya disini pertunjukannya itu adalah satu demi satu terus Tapi ya itu tadi ini secara ini apa namanya artinya nggak terpisah jauh gitu Masih dalam misalkan disini gitu Di sini jadi habis ini terus ke sambal gitu Itu terus Terus nggak dipotong jauh gitu Terus Makanya dalam tradisi pertunjukannya disini adalah sering disebut namanya nopeng atau topeng dinaan bahasa Cirebonia gitu Topeng dinaan itu diambil dari kata karena dina itu hari gitu Jadi dari topeng ini lima ini secara tradisinya kalau ditampilkan di pertunjukan itu sampai sehari Harus sehari ya? Iya itu secara tradisi ya Dari pagi terus sampai siang sampai sore Sampai sore Jadi sehari bukan sehari semalam ya Sehari gitu siang Jadi ibarat kalau istilah saya sering saya sebut dari pagi sampai sore itu sampai asar bahkan menjelang maghrib Wow lama banget ya? Ya itu karena ini suatu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan pertunjukannya Kalau secara tradisi itu tadi Menarik sekali ya Jadi bisa seharian untuk menarikan sebuah salah satu ya? Iya Salah satu tari itu Ya bukan salah satu sih Ini lima Se lima ini Lima ini ditarikan kalau secara tradisinya itu bisa sampai sehari Sehari ya Tapi mungkin untuk saat ini dipersingkat ya? Ya itu tadi seiring dengan banyak perkembangan zaman ya Banyak tuntutan gitu Istilahnya banyak apa namanya Masuknya budaya-budaya dari luar Sehingga kita harus bisa bersaing dengan budaya luar gitu Yang budaya luar itu ketika tarian hanya cuma butuh 5 menit kan gitu Ini kita standarnya saja Standarnya itu membutuhkan waktu 15 menit satu topeng Nah itu makanya ketika kita dibenturkan dengan budaya-budaya luar tarian Tarian misalkan K-pop dan seterusnya gitu Hanya 5 menit lah paling lama kan gitu Kita 15 menit kan gitu Mungkin apalagi nih Pak upaya cara melahas tarikan Agar tari topeng ini tuh tetap ada gitu Dengan perkembangan zamannya yang makin terus tergerus ya? Ya itu sepertinya banyak ya banyak upayanya Tapi diantaranya saya sendiri disini kan Saya ada tempat gitu Ada tempat disini sanggar Setidaknya saya mencoba untuk pelestarian ini dengan cara Saya melestarikannya dengan apa namanya Mengkader istilahnya kan gitu Mengajarkan tarian-tarian yang saya punya kepada anak-anak sekolahan gitu Nah dengan disanggar ini Saya mengajak mereka-mereka juga untuk kita belajar bersama disini gitu Dan ya Alhamdulillah juga sampai dengan sekarang Kita disini sanggar itu ada kegiatan yang rutin gitu Istilahnya rutin setiap hari Sabtu dan Minggu itu mengajarkan tarian ini Kepada mereka-mereka gitu Nah itu salah satu upaya pelestarian lah kan gitu Tentunya masih banyak lagi kan gitu Dengan apa namanya memperbanyak kegiatan pentasnya atau apa kan gitu Tapi memang saya juga disini bersyukur juga sih Masih ada kegiatan-kegiatan tradisi gitu istilahnya Kegiatan-kegiatan tradisi terkait dengan upacara-upacara kerakyatan kan gitu Misalkan disini kan ada acara namanya Sedekah Bumi istilahnya kan gitu Sedekah Bumi terus Ngunjung buyut gitu Dan kemudian saya juga disini Nanti sekitar minggu depan itu mau ada acara ngunjung buyut juga disini Wow Nanti minggu depan akan ada penampilan ya Ya Insya Allah seperti itu Ngunjung buyut terus Ada nanti karena ini kan baru tanem disini masyarakat pertaniannya Nah nanti ketika panen nanti ada penyambutan namanya mapagsri kan gitu kan Dalam rangka mapagsri itu ada ditampilkan kesenian tradisional Khususnya misalkan topeng ini Pasti selalu ditampilkan Ya makanya saya juga disini makanya banyak ini upayanya Termasuk kita di masyarakatnya juga memang masih bisa ikut melestarikan gitu Dengan kegiatan-kegiatan yang ada tentunya Kayak tadi kan Biasanya pendekatan apa sih Pak yang didekatkan Agar anak-anak itu mau gitu Untuk ayo lho dek kita nari topeng gitu Nah istilahnya saya kan nggak bisa juga kan Kayak diajak ayo maksa kan gitu Nggak bisa juga Tapi kita banyak ya tentunya upaya-upaya pendekatannya Tentunya yang tidak apa namanya tidak Yang sudah menjadi keumumannya kita lewat sekolah-sekolah Oh jadi di masukin Ya kita lewat sekolah-sekolah Kita lewat sekolah-sekolah itu dengan menawarkan pelatihan Dan istilahnya melawarkan pelatihan Istilah di sekolah sih namanya Eskul kan gitu kan Oh lewat eskul tari Ya lewat eskul ini di sekolah-sekolah kita masuk untuk mengajarkan tarian ini gitu Bahkan saya juga disini di Sanggari itu sangat beragam usia anaknya yang belajarnya gitu Ada bahkan dari usia-usia Pak Ud gitu Usia-usia Pak Ud, usia SD gitu Usia SMP, SMA dan bahkan usia umum ada saya Wah jadi sampai saat ini dari usia Pak Ud pun sudah diajarkan Mungkin sampai dewasa pun masih harus terus belajar ya Karena saya pikir tadi itu upaya Kita berupaya, kita berupaya untuk bagaimana melestarikannya kan gitu Kemudian apa nih Pak harapan Bapak untuk masyarakat Indonesia Untuk tetap melestarikan tari topeng ini seperti apa? Harapan saya tentunya bahwa seni tari topeng ini adalah salah satu seni tradisi atau budaya yang dimiliki oleh kita semua umumnya nasional ini Bahkan tadi di awal bahwa tari topeng ini kita sudah menasional juga kan gitu Jadi apa namanya salah satunya ini tari topeng Dan tentunya kita di tari topeng sendiri juga kita sudah ada dengan teman-teman pelaku seni tari topeng di Nusantara ini Di nasional ini bikin ada kalender event yang memang skalanya nasional bahkan internasional kan gitu Sehingga harapan saya tentunya kepada semuanya masyarakat di nasional Indonesia gitu Ya kita jangan malu lah istilahnya kan kita jangan malu atau kita jangan pura-pura nggak tahu gitu Terhadap seni tradisi ini Kalau istilah saya sih seni yang adiluhung ini kan gitu Karena dari dari kita belajar tradisi seni tradisi yang adiluhung ini kita akan bisa membentuk gitu Membentuk apakah itu karakter kita gitu Lebih menghargai gitu Sehingga bisa menerapkan kita bisa menghargai satu sama lain gitu Jadi sekali lagi ya harapan saya kepada semuanya gitu Jangan malu gitu Jangan malu untuk kita mendekati tradisi atau seni tradisi Dan ya jangan malu juga untuk belajarnya gitu Nah Sobat Podcast kalian tuh jangan malu Jadi harus bangga dengan budaya yang ada di Indonesia Karena begitu banyak sekali ya Bapak Budaya yang ada di Indonesia yang harus tetap dilestarikan Boleh saya mijem? Ya itu namanya Topeng Samba Oke ini dia Topeng Samba yang akan menutup podcast kali ini Saya Fauzia Sarulo dan bersama Inu Wijana Arja Sampai jumpa di podcast selanjutnya